Halo Bro and Sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Kali ini kita mau sedikit membahas tentang produk terbaru Yamaha yang ada di depan aku ini Ini adalah Yamaha XSR155 Dari sisi tampilan, motor ini itu sangat retro teman-teman Heritage, konsepnya heritage dimana desain dari belakang depan itu membulat Itu mencirikan sebuah motor yang memang retro banget gitu Namun dibalik ke retroan itu ada hal-hal yang memang mengikuti tren kekinian di eranya Kita mulai dari belakang aja kali teman-teman ya karena ini saat launching kita susah untuk fokus ke beberapa titik Jadinya saya usahakan semaksimal mungkin biar lebih detail teman-teman bisa melihat motor yang berdesain retro ini Kita mulai dari bagian belakang ya teman-teman Ini bagian lampu itu sudah membulat untuk lampu rem dan untuk lampu sein itu identik banget dengan motor sport 150 Yamaha lainnya yang lonjong-lonjong gitu Dan masih bohlam Untuk bagian belakang ban khususnya ini sudah menggunakan ban dual purpose Ban seperti ini itu sangat ngetrend banget di jaman sekarang Dimana kendaraan bisa dipergunakan on-road dan semi-semi off-road gitu teman-teman Selanjutnya adalah bagian kenal port yang memiliki dimensi terlihat gede tetapi ini senyatanya itu menggunakan cover Cover sehingga kenal portnya itu terlihat besar Selanjutnya untuk pijakan kaki boncengar itu sudah terpisah dari rangka Dan ini yang menjadi ciri khas dari XSR Adanya sejenis penanda gini yang terkesan memisahkan antara bagian tengah dan bagian belakang Tapi sebetulnya itu menyatu sih teman-teman Di bagian luarnya ditambah kayak pelat kecil gitu Nah untuk rangka ini identik juga dengan motor 150 sport Yamaha lainnya seperti MT15 dan R15 Itu sudah menggunakan rangka delta box Dimana rangka ini membuat bodi atau motor terkesan kokoh gitu teman-teman Untuk mesin juga identik dengan motor sport Yamaha 150 lainnya Untuk pijakan kaki ini unik banget desainnya itu yang melengkung dan ini sudah aluminium Desainnya unik baik untuk pijakan kaki kanan dan pijakan kaki kiri Kita lihat bagian kiri teman-teman Ini mohon maaf agak gelap Nah ini di bagian jok ini juga desainnya udah garis-garis yang memang mencirikan motor retro Untuk bagian tangki rangkanya juga sama-sama di cover layaknya motor sport Yamaha lainnya Covernya ini juga bergaya retro menunjang desain secara menyeluruh Dimana untuk tutup tangki bahan bakar itu sudah rata dengan apa namanya tangki Nah ini dia pijakan kaki bagian kiri sudah aluminium dengan desainnya sedikit melengkung gitu teman-teman Unik banget Untuk pijakan kaki puncengger sudah terpisah seperti yang saya ungkapkan tadi di depan Selanjutnya kita menuju ke bagian atas kalian teman-teman ya Bagian atas depan Di sini lampunya sudah kekinian Lampu itu sudah menggunakan teknologi zaman sekarang LED Dengan ada siluet lengkung gitu teman-teman Melengkung, membulat Untuk lampu sein itu identik dengan spotlightnya masih bohlam Dan yang paling gokil adalah suspensi depan sudah upside down Cuman warnanya itu hitam Dan ini kalipernya menggunakan dual piston kalau gak salah Untuk cakram juga identik dengan MT-15 dan R-15 yang masih menyatu Untuk warna upside down ini hitam Bukan warna gold Kemudian di bagian ini Apa namanya Sword Itu ciri khas XSR banget Namun dimensinya lebih kecil Nah bagian sein ini Masih bohlam Lalu di bagian lampu Itu apa namanya Ada sejenis logo XSR gitu Siluet yang memang Apa di bagian tengah lampu Kita menuju bagian Temudi Di handle kiri itu ada lampu jauh dekat Ada lampu klakson Ada lampu sein Kemudian di bagian depannya ada pass beam Dan di bagian handle kanan Cuman ada engine cut off Dan Apa namanya Gas S2 ke depan Kita lihat jika speedometer dinyalakan Dan itu seperti ini Klasik Membulat Dan sangat informatif Bagian punci Itu berada di Tangki Bukan berada di stang Ini mirip dengan MT15 Ini kita lihat Tutup tangkinya udah rata Lalu kita lihat di bagian Apa namanya Tanan yang lebih teman-teman Karena dari sini itu pencahayaannya sangat baik Dimana Kita fokuskan ke bagian Apa namanya depan itu Yang suspensi tadi ya Warnanya hitam Karena pewarnaan aja sih teman-teman Ini dia Kenal potnya yang di cover Sehingga dimensinya terlihat kokoh Kemudian ciri khas XSR155 terletak pada bagian segitiga itu Di bawah tangki Yang juga Sangat Apa namanya Heritage Di atas Delta box Selanjutnya di bagian cover body Eh cover mesin bawah itu Juga Sudah dilindungi Arm belakang ini Yang paling gokil Dimana Sudah menggunakan Arm MT15 Atau R15 series Yang sudah banana Gokil banget teman-teman Dengan Hadirnya arm banana ini Motor Menjadi lebih Ringan Dan kuat Di bagian belakang Oke Sekian dulu ya teman-teman Sedikit First impression Tentang motor terbaru Yamaha XSR Dimana Ini adalah motor Retro Namun Memiliki mesin Teknologi Zaman now Seperti Injeksi Kemudian Mesin 155 VVA LED Lampu-lampu Hingga Delta box Dan Liquid Cooling Speedometer Juga digital Kita dengarkan Suara Rawangan mesinnya Oleh Jun Bintang Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Ada dua pilihan Jadi Yang pertama Yang hitam Yang kedua Yang tampingnya Silver Canggung Dekat Dengar macam Sampai jumpa